Kita akan ajak Anda untuk memantau kembali bagaimana kondisi terkini langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah ada rekan kami, Laura Lewis. Selamat pagi, Laura. Bagaimana informasi terkini langsung dari sana? Silakan. Selamat pagi, Sira dan juga pemirsa. Kami tidak hanya memantau dari dalam Gedung Mahkamah Konstitusi, tidak hanya memantau bagaimana persidangan, namun juga memantau bagaimana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Anda dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa saat ini untuk kondisi arus lalu lintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat. Dari pagi tadi kami memantau hingga saat ini masih dapat dilalui oleh masyarakat. Ini tiga jam menjelang pembacaan putusan Sekretari Press 2024 yang mana rencananya akan dibacakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini masih bisa dilalui oleh masyarakat. Anda dapat melihat beberapa kendaraan masih bisa melewati karena sesaat lagi pemirsa dikabarkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jalan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ini akan ditutup pemirsa baik dari arah patung kuda maupun dari arah sebalik. Dan juga pemirsa ini sejumlah pengamanan juga telah dipersiapkan oleh pihak kepolisian yang mana ini adalah koordinasi antara pihak Mahkamah Konstitusi dengan pihak kepolisian seperti Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan juga Brimbo. Pemirsa Anda dapat melihat rombongan petugas yang sesat lagi sudah akan siap bersiaga untuk mengamankan kondisi di depan Mahkamah Konstitusi. Anda juga dapat melihat pemirsa juga terdapat pembatas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ini berupa barir dari beton kemudian juga ada kawat besi yang ini menjadi pembatas apabila nantinya ada aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ini supaya aksi dari masa aksi tersebut tidak dapat melewati pembatas yang telah didirikan oleh aparat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pemirsa. Dan memang saat ini akses untuk menuju ke Gedung Mahkamah Konstitusi itu hanya satu akses saja yaitu hanya di pintu utama saja pemirsa, sementara untuk pintu lain ditutup atau disterilkan dan juga saat ini untuk Gedung Mahkamah Konstitusi sendiri ini masih disterilkan dimana hanya pihak internal Mahkamah Konstitusi saja yang saat ini boleh masuk ke dalam Gedung Mahkamah Konstitusi. Untuk jumlah personil pemirsa kami mendapatkan informasi nantinya akan ada sekitar 7.783 personil yang akan bersiaga di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi ini pemirsa mulai dari Tugu Patung Kuda hingga ke depan Gedung Mahkamah Konstitusi yang mana ini juga dari 7.783 personil ini tidak hanya di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi saja namun juga dibagi di beberapa sektor pemirsa diantaranya adalah di sektor MK, sektor Bawaslu RI dan juga sektor Monas Pemirsa. Kemudian juga rekayasa lalu lintas ini nantinya telah dipersiapkan dan nantinya akan dilakukan secara situasional melihat bagaimana kondisi, bagaimana eskalasi masa nantinya seperti yang kami sampaikan tadi jalan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ini akan ditutup, diperkirakan, ditutup ketika pembacaan putusan dimulai atau bahkan beberapa menit sebelum itu pemirsa jadi bagi Anda yang memang harus atau berkepentingan untuk melewati Jalan Medan Merdeka Barat ini kami sarankan untuk berangkat lebih cepat sebelum jalan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ini ditutup nantinya rekayasa lalu lintas ini nantinya dilakukan situasional, akan dilakukan pengalihan arus apabila jalanan tidak ditutup jadi bagi Anda yang berkepentingan untuk melewati Jalan Badan Merdeka, Jalan MH Tamerin dan juga Jalan Harmoni kami sarankan Anda untuk mencari alternatif lain karena beberapa jalan tersebut berpotensi terjadinya kemacetan karena nantinya juga akan ada aksi injuk rasa kemudian pemirsa untuk kemarin kami mendapatkan informasi apabila nantinya ada aksi injuk rasa yang berorasi itu difokuskan atau dipusatkan hanya di depan, di sekitar Tugu Patu Kuda saja pemirsa namun kami akan memantau apakah nantinya akan ada aksi injuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ini ataukah hanya di sekitar Tugu Patu Kuda saja sementara kembali ke studio Laura, sidang rencananya akan dimulai pada pukul 9 apakah Anda sudah mendapatkan informasi? apakah ini langsung membacakan amar putusan? atau ada rangkaian isi dari sidangnya nanti? ya pemirsa kami mendapatkan informasi untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat ini ada dua perkara mekanismenya adalah ada dua perkara yang akan disedangkan dalam satu sidang yang sama namun untuk pembacaan putusan dari kedua perkara tersebut nantinya akan dibacakan terpisah sehingga untuk sementara ini pemirsa kami mendapatkan informasi nantinya putusan akan langsung dibacakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat rencananya dengan dua perkara yang akan disedangkan dalam satu sidang yang sama sementara untuk pembacaan putusannya ini akan dibacakan secara terpisah dan kemudian juga Mahkamah Konstitusi ini sudah mengundang pihak-pihak seluruh pihak terkait ini diundang baik para pemohon, termohon juga pihak KPU dan bawah sututunya kembali ke studio ya Laura, tadi Anda mengatakan bahwa penjagaan juga sudah dilakukan di sekitar gedung MK dan juga akan ada penutupan di depan gedung MK yang ini di Jalan Medan Merdeka penutupan ini akan berlangsung dari pukul berapa sampai pukul berapa nantinya dan bagaimana penjagaan, apakah ini cukup berlapis di sana? ya pemirsa memang akan ada penutupan jalan informasi yang kami dapatkan namun kami belum mendapatkan informasi pukul berapa pastinya hanya saja ini diperkirakan akan ditutup melihat bagaimana kondisi arusolo lintas nantinya dan juga melihat apakah, melihat bagaimana eskalasi masa yang datang di sekitar gedung MK ini pemirsa sehingga diperkirakan akan ditutup mulai ketika pembacaan putusan ini mulai dibacakan atau bahkan bisa jadi beberapa menit sebelum pembacaan putusan Sengketa Pilpres 2024 ini dibacakan kemudian memang penjagaan berlapis ini dilakukan dari 7.783 personel ini bersiaga tidak hanya di sekitar gedung mahkamah konstitusi saja tidak hanya di sekitar tubuh patung kuda, di gedung mahkamah konstitusi atau di Jalan Medan Merdeka saja pemirsa namun juga ini terbagi menjadi beberapa sektor dari 7.783 personel tersebut juga bersiaga di sektor bawah slu dan juga di sektor monas karena di tempat tersebut juga diperkirakan akan ada aksi unjuk rasa atau akan ada masa yang berorasi di tempat-tempat tersebut sementara demikian baik, terima kasih banyak Laura Lewis atas informasinya langsung dari gedung mahkamah konstitusi dan selamat bertugas kembali